Halo selamat datang lagi di channel saya Tenra service oke teman-teman apa kabar teman-teman sekalian di manufa merada semoga dalam keadaan sehat-sehat ya oke teman-teman sebelum kalian menonton video saya yang satu ini tolong dibantu klik tombol like subscribe share dan komentar sebanyak-banyaknya oke teman-teman selamat menonton video saya satu ini cek yo oke teman-teman teman-teman sekalian kita lanjut lagi di sini kita mau berbagi kita lagi men-service men-service cok sambung kita teman-teman jadi cok sambung ini dalam keadaan rusak atau mati teman-teman namun saya kali ini sharingnya ada sesuatu hal yang harus disampaikan jadi cok sambung ini ada sesuatu keunikan nih teman-teman memang kalau secara fisik kelihatan dia tidak jauh berbeda dengan cok sambung lain namun ada perbedaan dibaliknya nanti kita bahas ya teman-teman ya jadi di sini cok sambung ini kerusakannya pada tombol on offnya ya teman-teman atau saklar on offnya ini jadi sudah rusak sudah doll atau patah di bagian dalam nah uniknya disinilah teman-teman yang saya jumpai uniknya saya sempat putus asa ya memperbaiki cok sambung ini karena saya kebingungan nah yang rusaknya itu sebenarnya tombol power atau saklar tapi bisa membuat saya bingung sampai saya mendiamkan cok sambung ini saya tidak perbaiki cukup dengan waktu lama ya nah ini saya mau kasih tahu keunikan cok sambung ini dari yang lainnya ternyata keunikannya itu ada di bagian baut pengunci casingnya teman-teman ternyata sangat berbeda dengan cocok sambung yang lainnya ya teman-teman ini bisa dilihat nih kalau yang di bagian belakang ini memang biasa bautnya baut plus ya ini baut plus ini coba kita buka dulu ada dua baut plus ini tempat terminal penghubung penghubung kabelnya ya ini penutup terminal penghubung kabel di bagian atas coba kita buka ya nah disini tempat ini ya terminal penghubung kabel listriknya disitu tidak ada lagi baut baut untuk casingnya itu hanya baut terminal saja nah disinilah kebingungan saya awalnya bagaimana ya kira-kira teman-teman bagaimana kira-kira untuk membuka baut ini karena dia obengnya khusus ya itu bautnya segi empat ya itu bautnya segi empat jadi saya bingung cara membukanya karena saya tidak punya obeng ini ini sebenarnya obeng khusus ya tidak pada umumnya ini khusus teman-teman jarang ditemukan seperti ini baut persigi ya ini coba dilihat itu baut persigi petak ya teman-teman ya jadi saya bingung sempat bingung akhirnya saya diamkan ya saya cari-cari service yang lain hingga akhirnya iseng-iseng ya tidak ada kerjaan saya coba lagi dan saya temukan triknya kali ini saya mau berbagi buat teman-teman ya mungkin nggak banyak atau mungkin adalah nanti beberapa teman-teman yang menemukan hal seperti ini setidaknya melalui video ini bisa menemukan caranya nah itu dia coba ya teman-teman jadi kesalahan saya tuh saya tidak fokus pada titik kerusakannya gitu teman-teman kan rusaknya pada tombol power tombol saklar on-offnya maksudnya kenapa nggak saklar on-offnya saja yang saya ganti begitu ya teman-teman yang niat saya awalnya sih memang kalaupun tidak ada tombol saklar on-offnya ya saya mau bebas langsung lihat seperti itu ya namun namun saya sempat dilemah karena tidak bisa membuka casing cok sambung ini nah akhirnya ya saya putuskan kenapa saya tidak menggantikan saja langsung saklar on-offnya gitu ya tinggal dicungkil aja gitu ya Nah itu tinggal dicungkil aja teman-teman dengan menggunakan obeng minus nah tinggal kita congkil cungkil ya sisi-sisinya dan angkat ke atas nah bisa dilihat itu akhirnya kan bisa kebuka teman-teman disinilah terbuka jalannya ketika kita ada niat ternyata itu bukan sekedar kata-kata bijak teman-teman dimana ada apa dimana ada niat disitu itu ada kesempatan ya teman-teman ya akhirnya saya temukan ya kebetulan itu kabelnya pun tidak pendek-pendek amat masih bisa ditarik ya akhirnya saya putuskan untuk mengganti dan ini saklar on-off yang baru jadi kita menggantinya itu dengan ukuran yang pas ya sama proses dengan bawaannya supaya nanti terpasang dengan baik dan rapi gitu teman-teman perbedaannya hanya pada simbolnya saja kalau disitu kan simbol 1 itu on simbol 0 itu off ya kalau yang saklar baru saya ini sudah langsung tertera itunya simbolnya on-off ya kita sesuaikan aja nanti saat penyolderannya oke ini kita buka dulu tombol yang rusak ya begitu teman-teman ya jadi jika menemukan hal seperti ini nanti nggak usah punya pusing ternyata kita tukang service ini memang butuh refreshing juga sekali-sekali teman-teman kalau sudah penat itu dibawa ngopi gitu ya kalau yang rokok-ngerokok gitu ya kalau yang nggak rokok yang ngopi aja gitu ya jadi improve nya itu ya seperti inilah teman-teman terkadang-kadang tuh seri itu ya saking penatnya atau saking pusingnya melakukan service ya hingga akhirnya mendapatkan suatu servisan bisa jadi mentok ya padahal udah harusnya gampang gitu ya cuman karena sudah waktunya istirahat dipaksakan ya begini jadinya ya ini kita kita timai dulu ya caklarnya supaya nanti kabelnya bisa ini terkadang saking fokusnya pun jadi buyar gitu ya Ambiar jadinya gitu kalau kata orang teman kita orang Jawa buyar dan Ambiar gitu ya Hai tapi kalau gitu kalau orang Medan Medan bilang itu bukan buyar apa istilahnya ya sega sudi gitu ya ribak sudi jadi ya ribak sudi akhirnya gini lah bisa-bisa pusing hanya berbeki co-sambung ya teman-teman ya ibaratnya orang yang baru belajar nyolir aja mungkin atau belajar banding ukur bisa lah ya teman-teman ya itulah tidak semua pekerjaan itu harus diguruk-burukan nah itu dia butuh inspirasi Oke ini udah selesai coba kita testing terlihat apakah Ambiar atau ribak sudi gitu ya Oke kita colokin kabelnya kita lihat apa yang terjadi ini masih posisi off ya kabel inputnya ya teman-teman tapi coba tak ukur dululah coba saya saya ukur dulu apakah keluar tegangannya ya Hai misalnya salah penempatan posisi gitu ya saya kira di switch di posisi off dia masih ini ya nyambung ya memang nggak nyambung itu hanya indikator lampunya saja teman-teman jadi saya kemungkinan ini salah salah menempatkan kabel datang harusnya akan dibagian off ya Nah terus kabel terminal yang ke lubang-lubang colokan itu harusnya yang di kaki on gitu ya saya kebalik nih makanya nih ya ya nggak papa-apa ini tak tak apa dulu tak balikkan dulu teman-teman sekalian posisi kabel datang dan kabel outgoing-nya ya kabel outgoing incoming-nya kita pindahin dulu saya salah pasang ini akibatnya jadi on ya nanti pusing nih nanti ini kok ditekan opo malah hidup gitu ya hahaha ya udah ini kita coba saya apa aja ya saya pindahkan secara offline Oke ini sudah clear saya pindahin ya Hai ayam biar jadinya ya tiba terlalu fokus ini kita coba udah saya pindahin kabel incoming off dan outgoing nah berhasil ah mantap jiwa mempesona sukses teman-teman sekalian jadi aman sudah aman ya jadi itu juga sih perlu diperhatikan ya kabel incoming itu di bagian kaki off dengan tulisan off dan kaki outgoing atau kaki yang kecolokan itu harusnya di kaki on nah itu dia kita lihat apakah sudah keluar 220 sekian nah itu dia 233 volt AC keluar berhasil Oke teman-teman mantap jiwa mempesona semoga bermanfaat ya sharing kali ini bagi teman-teman sekalian dimanapun diberada semoga bermanfaat video saya ini jangan lupa diklik tombol lonceng subscribe-nya terima kasih salam dari saya salam servis teraservis Horas dari saya terima kasih bye jangan lupa ngopi dulu ya teman-teman ya ini udah selesai kita ngopi enak-teman